Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Naya. Saya selaku moderator pada kegiatan kita siang hari ini. Nah, teman-teman di sini nih sebelum kita lanjut, kita ada sesi dokumentasi ya. Jadi, teman-teman semua diharapkan untuk membuka kameranya nih. Sebentar saja untuk saya dokumentasikan. Kita mulai ya. Tiga, dua, satu. Oke, terima kasih. Mungkin yang tidak ada kesibukan, bisa dibuka saja kameranya ya aku menghidupkan suasana kita pada kegiatan sore hari ini nih. Siang menjelang sore hari ini. Nah, teman-teman di sini kita sudah kedatangan narasumber nih, teman-teman. Oke, baik. Tidak apa-apa yang tidak bisa menyalakan kameranya. Tidak apa-apa, teman-teman. Kalau ada kesibukan, tapi bisa didengarkan saja ya. Oke, teman-teman di sini kita sudah kedatangan narasumber nih. Ada Ibu Triawanti. Selamat siang, Ibu. Assalamualaikum, selamat siang. Oke, baik. Nah, untuk teman-teman semua di sini nih, mungkin setelah ini saya akan sedikit memperlihatkan teman-teman semua untuk biodata dari narasumber kita nih yang hebat pada kegiatan hari ini. Boleh ya, Ibu, ya saya perlihatkan. Silahkan, silahkan. Oke. Baik, teman-teman. Nanti teman-teman bisa menyimak ya untuk biodatanya ke narasumber kita. Karena sudah dipastikan narasumber yang kita tampilkan ini atau kita hadirkan ini yang sangat hebat, yang sudah sangat mengetahui semuanya. Seperti itu. Oke. Nah, sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Oke, bisa lihat ya. Profesor Dr. Dr. Tiawanti Emkes. Tempat tanggal lahir, Surabaya, 12 September 1971. Fakultas dan program sejenisnya kedokteran dan pendidikan dokter. Nah, ini untuk riwayat pendidikannya dan juga ada riwayat pendidikan pergeruan tinggi. Dari S1, S2, hingga S3. Dari Unif Lampung Bangkurat, Unif Air Langga, dan Universitas Brawijaya. Masih banyak sekali nih, teman-teman, untuk pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan oleh narasumber kita. Teman-teman bisa perhatikan. Teman-teman bisa lihat ya, sebanyak apa nih pengalaman yang sudah dilakukan oleh narasumber kita yang hebat ini nih, teman-teman. Oke. Banyak sekali ya, untuk biodata narasumber kita. Oke, sudah. Itu tadi sedikit nih, penjelasan mengenai narasumber kita pada kegiatan hari ini. Nah, teman-teman nih, nanti teman-teman bisa menyimak ya, untuk soal-soal yang akan dijelaskan oleh Ibu Triawanti. Untuk Ibu nanti, untuk share screen-nya bisa dari saya atau untuk dari Ibu sendiri? Dari Mbak aja deh. Oke, nanti saya bantu share screen-nya Ibu ya. Iya. Oke, nah teman-teman nih, nanti kita di sesi akhir itu ada sesi kahut nih, teman-teman. Jadi, teman-teman nanti berkesempatan untuk mendapatkan door price. Jadi, diharapkan untuk teman-teman semua menyimak penjelasan yang nanti dijelaskan oleh narasumber kita. Karena nanti ada hubungannya dengan kahut yang nanti akan saya berikan, teman-teman. Seperti itu. Maksudnya, menyimak dari penjelasan awal hingga akhir. Akhir, oke. Bisa kita mulai Ibu? Oke. Oke, saya share screen. Oke, sudah terlihat? Sudah. Oke, bisa dimulai ya. Berapa menit ini ya Mbak? Iya Ibu. Kita punya waktu berapa lama ya? Berapa menit? Untuk penyajian? Untuk penyajian persoal atau bagaimana Ibu? Nah, keseluruhan waktunya berapa kan? Nggak mungkin sampai besok ya. Oke. Kurang lebih satu jam setengah boleh Ibu. Bisa. Oh, gitu ya. Iya. Oke, nah mungkin bisa kita mulai teman-teman ya. Jangan lupa di simak karena nanti akan ada hubungannya dengan kahut yang saya berikan. Oke, untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada Ibu Triyawanti. Waktu dan tempat di Ibu, silakan. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan jelang sore. Ini di beberapa wilayah Indonesia bagian timur mungkin sudah sore ya. Tengah juga sudah masuk sore. Ya, kemudian senang sekali ini bisa bertemu dengan adik-adik mahasiswa dari seluruh Indonesia ya. Pastinya ini. Karena saya tahu ya Pido jaringannya sangat luar ya di seluruh Indonesia memiliki lagi jaring. Jadi mudah-mudahan ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita bersilaturahmi. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Labung Makurat. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bisa ketemu walaupun secara virtual gitu ya. Dengan adik-adik semua untuk sharing sedikit ya. Jadi ini bukan kuliah begitu ya. Tapi sedikit sharing terkait dengan berapa penelitian-penelitian yang telah kami lakukan dan kajian-kajian yang kami lakukan. Mungkin kita tidak ini ya pas santai saja karena ini juga waktunya waktu antara siang ke sore ini biasanya lumayan ngantuk ya. Karena sudah capek mungkin beraktivitas pagi tadi. Maksudnya ini adalah waktu istirahat gitu ya. Tapi kita dipakai untuk menimba ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi membawa manfaat dan keberkahan buat kita semua, buat adik-adik semua. Jadi santai saja adik-adik ini bukan kuliah dan nanti juga tidak ada ujiannya ya. Tanya kahut saja dari pihak sponsor kita gitu ya. Ya, jadi istilahnya supaya meningkatkan semangat seperti itu ya. Nah, mungkin saya boleh tahu ini silakan tulis di chat masing-masing dulu ya. Serta kira-kira motivasinya untuk ikut kegiatan pada siang hari ini apa sih? Apakah untuk mendapatkan don't prize gitu? Seperti yang disampaikan Mbak siapa Mbak namanya? Mbak Yana ya? Naya Ibu. Naya, oh tebal. Mbak Naya, iya. Ataukah untuk apa begitu? Apa yang diharapkan dari mengikuti kegiatan temupakar ini? Mungkin bisa ditulis di chat. Adik-adik. Silakan teman-teman. Silakan ditulis. Mungkin nanti bisa saya bantu untuk menjawab. Belajar lebih lanjut, Prof. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Untuk lebih memahami tentang kebutuhan nutrisi otak. Ada lagi? Supaya dapat ilmu baru, mengisi waktu luang. Ya. Mengisi waktu luang ya daripada dipakai untuk main game ya. Untuk menambah ilmu pengetahuan yang telah diterima selama ini. Untuk menambah ilmu ya. Pastinya nanti akan mendapatkan banyak ilmu baru nih teman-teman. Ya. Baik. Terima kasih yang sudah memberikan respon ya. Jadi mudah-mudahan nanti sesuai dengan niatnya ya. Biasanya kita mendapatkan sesuatu itu sesuai dengan niat kita. Ya. Jadi kalau niatnya nanti memang untuk menambah ilmu, menambah wawasan insya Allah nanti akan dapat ya. Kemudian kalau kita mengisi waktu luang insya Allah ini adalah kegiatan yang positif gitu ya. Sehingga bisa bermanfaat gitu ya. Oke adik-adik. Nah kalau kita bicara tentang petak ya. Kemudian bicara tentang nutrisi ya. Ada yang mengatakan seperti ini. Ada hubungan gitu ya. Apa yang kita makan ya dengan mau jadi apa kita nantinya. Jadi ada hubungan antara usus, antara perut, dan otak. Ya. Akhirnya ada yang paham gak ya? Apa? Istilah seperti itu atau ungkapan seperti itu. Emang jadi surah bikin gak? Enggak. Ada yang bisa? Ada yang memberikan pendapat? Kadang-kadang kan kita gini, aduh kalau lapar ngantuk gitu ya. Kemudian kalau kekenyangan ngantuk juga gitu ya. Izin berpendapat dokter. Silahkan. Siapa nih Mbak Tira? Saya pernah dengar. Iya dokter. Perkenalkan nama saya Tira. Saya pernah dengar katanya kalau ibu hamil itu apa yang dimakan, nutrisinya itu berpengaruh untuk perkembangan otak janinnya gitu. Jadi apa yang dimakan itu sangat berpengaruh untuk perkembangan otak gitu. Iya. Oke. Luar biasa Mbak Tira Subitri. Ini bisa dikasih ya Nuni sudah Mbak Naya. Dikasih poin ini ya. Bagus sekali pendapatnya dan sangat luar biasa. Betul ya. Semua yang disampaikan oleh Mbak atau adik ini ya. Mbak Tira Subitri semester berapa sekarang? Ada Tira? Iya dokter. Semester berapa? Iya dokter. Udah semester berapa sekarang? Semester 3 dokter. Semester 3. Alhamdulillah. Pasti lancar ini nanti kuliahnya ya. Oke, jadi tadi salah satunya yang disampaikan oleh Tira. Dibahwa apa yang dimakan oleh seorang ibu hamil itu akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak janinnya. Itu sangat-sangat betul ya. Luar biasa nanti kita akan lihat ya. Baik Mbak Naya bisa dilanjutkan slide-nya. Ini COVID-19 saya yang singkat tadi yang disampaikan Mbak Naya itu mulai dari awal ya. Ini jadi beberapa publikasi internasional yang kami lakukan dari hasil penelitian adalah memang terkait dengan otak. Kemudian dengan malnutrisi ya. Jadi gangguan pengembangan otak akibat ketelangan zat gizi. Silahkan selanjutnya. Ya. Oke, ini juga beberapa buku yang saya hasilkan. Nanti ada satu buku mungkin yang ada kaitannya dengan, atau sangat berkait ya dengan topik kita hari ini. Oke, jadi bidang yang saya geluti adalah nutrisi ya, metabolisme dan antioksidan. Oke, slide berikutnya. Nah, jadi ini nanti akan kita diskusikan ya. Jadi, tentang perkembangan otak kemudian ya, kemudian nanti ada menyinggung sedikit biokimia otak supaya kita mengingat kembali ya. Basisnya, kemudian tentang nutrisi otak. Oke, slide. Harapannya nanti ketika selesai mengikuti tempat maparan ini, kita berdiskusi ya. Nanti adik-adik bisa jelaskan tentang perkembangan otak yang saya yakin sudah didapatkan ya di perkuliahan. Jadi, ini sifatnya adalah merefresh kembali ya. Kemudian nanti menjelaskan sedikit tentang biokimia otak ya. Kemudian diharapkan nanti juga adik-adik bisa melakukan analisis ya, hubungkan antara peran nutrisi dengan perkembangan dan fungsi sel otak atau sel sarap. Oke. Sudah mulai nanti waktunya satu jam bisa selesai sehingga nanti sisanya kita pakai untuk diskusi. Slide berikutnya mbak. Nah, kita mulai ya dari perkembangan otak tadi disampaikan oleh mbak Dek Tira ya. Sangat baik sekali bahwa ibu hamil itu kalau dia mengalami kekurangan gizi nanti akan menimbulkan dampak pada janinnya. Nah, pertumbuhan organnya, tulangnya, dan otaknya tentu akan mengalami dampak. Nah, kenapa sih gitu ya terjadi tangguhan? Kita lihat. Oke. Slide mbak. Nah, ini kalau kita perhatikan proses tumbuh kembang otak. Jadi, mulai dari masa konsepsi, kemudian satu minggu, kita lihat satu minggu apa yang terjadi, ada proses di situ, proses neurogenesis. Jadi, pembentukan atau keakhiran dari sel-sel, neuron, dan belianya. Nah, jadi ini adanya kalau secara endorologi, bisa dilajari ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan proses ini sampai dari satu minggu ya, sampai empat minggu. Kemudian nanti ke tujuh minggu itu terjadi proses yang lebih cepat lagi ya, adanya proliferasi jadi pertumbuhan sel itu dari dua, empat, delapan, dan seterusnya ya. Seperti itu, kemudian dia jadi proliferasi adalah pertumbuhan atau pertambahan jumlah sel ya. Yang sangat banyak, kita lihat di sini neuronal proliferasi, kemudian nanti dia setelah bertambah banyak itu selnya, tadinya kan selnya satu jenis, kemudian dia akan mengalami namanya diferensiasi. Jadi, selnya ini mau jadi sel apa nih? Macem-macem, tipe selnya ya. Apakah yang neuron, apakah nanti astrositnya, apakah yang lainnya ya, ferisitnya dan sebagainya. Nah, ini terjadi proses diferensiasi. Berbeda-beda dia, menuju ke perkembangan sel yang sesuai dengan fungsinya nanti. Nah, ini terus jadi proliferasi, dia juga langsung dengan diferensiasi, kita lihat di sini sampai minggu ke-28 gitu ya. Kemudian nanti sel-sel ini lalu mengalami juga dia migrasi, dia menuju ke tempat di mana dia akan berkembang lebih jauh. Jadi, istilahnya ada migrasi sel, menuju fungsinya nanti ya, posisi di mana dia berfungsi. Jadi, kalau sel-sel yang memang fungsinya adalah untuk di batang otak misalnya atau di otak kecil ya, Nah, itu semuanya akan terjadi di sini sampai minggu ke-28 ya. Nah, kemudian terjadi juga pembentukan sinaptogenesis sinap-sinap ya, cabang-cabangnya itu ya. Kalau kita lihat nanti bentukan sel-sel Arab, jadi ada pembentukan sinap, sinaptogenesis intinya. Ini sinaps ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi antar sel. Nah, kalau sinapnya tidak terbentuk nanti komunikasi antar sel nggak bisa berjalan dengan baik ya. Adanya respon, adanya rangsangan ya, itu tidak akan menimbulkan respon pada selnya gitu kan. Karena tidak ada komunikasi yang baik karena pembentukan sinapnya terjadi. Nah, kemudian kita lihat ini sinaptogenesis ini terus ya sampai dia dilahirkan, kemudian sampai nanti masa 2 tahun ya, seperti itu, itu yang sangat-sangat besar. Nah, kemudian sama seperti sel-sel yang lainnya, otak juga dia akan ada yang mengalami program sel dead, jadi kematian sel yang terprogram. Kenapa terjadi ya? Karena memang prosesnya seperti itu. Jadi, ada sel yang mungkin dibentuknya tidak sempurna atau sudah tidak terpakai gitu ya. Jadi, dia itu akan mengalami nanti kematian dari sel-sel dan sinap yang tidak terpakai ataupun yang tidak terbentuk dengan sempurna, ataupun memang yang sudah, istilahnya sudah waktunya. Seperti itu ya, nah ini terus kalau yang program sel dead ini terus-terus gitu ya, sampai nanti, sampai ya menua, seperti itu ya. Nah, kemudian ada proses mielinasi, yaitu pembentukan mielin. Ini untuk meningkatkan neurotransmisi. Jadi, nanti sel-sel-sel itu kan ada menghasilkan neurotransmitter ya, kemudian itu nanti disekresikan, lalu akan ditarik, ya ditangkap oleh posinaptik, kemudian terjadilah proses perpindahan informasi di situ. Nah, ini, jadi kalau kita lihat mulai dari 1 minggu, 7 minggu ya, 11 minggu seperti ini perkembangannya, nanti sampai 9 bulan ya, kita lihat, ini sudah terbentuk otak yang, struktur otak yang sempurna. Nah, nanti setelah dia akhir itu, dia akan ada perjalanan untuk fungsinya ya. Eh, sorry, saya pikir kalau saya. Mana ya, tolong, saya berikutnya. Ya, nah ini, jadi kalau tadi ada tentang sel-selnya ya, kemudian kita lihat tentang fungsinya. Jadi, ini setelah, ini tadi ya, masa konsepsi sampai melahirkan ya, sampai dia dilahirkan, 9 bulan gitu ya, atau 40 minggu. Ya, nah, kemudian dia dilahirkan, di sini, 0 gitu ya, 0 bulan. Inilah terjadi pekembangan fungsi. Kita lihat di sini ada fungsi melihat dan mendengar ya. Jadi, fungsi melihat, mendengar, itu terjadinya nanti kalau bayi itu masih 1 minggu gitu ya, dia masih samar-samar melihat wajah ibunya ya. 2 minggu, seperti itu ya. Nah, sudah, ini nanti sampai 4 minggu ya, baru dia akan melihat dengan jelas wajah ibunya. Ya, kemudian kalau untuk mendengar, dia akan lebih cepat. Ya, nah ini kita lihat. Jadi, pada usia ini, ya, 4 minggu, 8 minggu, 8 minggu, sampai bulan ya, kita lihat perkembangannya sangat pesat. Seperti ini, ya. Kemudian nanti, ini 2 tahun di sini. Jadi, dalam kotak ini disebut sebagai periode emas. Ya, sangat pesat perkembangan fungsi di sini ya. Kemudian juga kita lihat ini fungsi untuk bahasa. Nah, ini ya, ini pada girus prokanya, prokarea ya, girus samularis, kalau tadi adalah pada daerah-daerah untuk visual dan auditory. Ya, untuk mendengar dan melihat. Kemudian ini untuk bahasa, kita lihat mulai dari lahir sampai nanti dia usia 8-9 bulan, puncaknya ya. Kemudian ini adalah yang grafik berikutnya adalah tentang kognitif, fungsi kognitifnya. Ya, ini juga kita lihat perkembangannya. Jadi, bisa lihat adalah di 12 bulan sampai nanti dia 2 tahun ya. Kemudian nanti setelah itu, udah, ini grafiknya akan menurun. Nah, jadi kalau kita lihat di sini saat dia lahir sampai 2 tahun ya, itu fungsi yang sangat pesat. Nah, jadi kalau kita tarik ke belakang lagi, mulai dari tadi konsepsi sampai usia 2 tahun ya, itu adalah yang disebut sebagai golden period ya, untuk pertumbuhan sel-selnya tadi pada masa janin dan untuk perkembangan fungsinya. Sehingga pada usia-usia inilah diperlukan, apa istilahnya, stimulus-stimulus. Ya, makanya kalau ada anak-anak bayi yang baru lahir, ikut kan ada beberapa pemeriksaan yang akan kita lihat. Ya, pemersahan bayi baru lahir itu dilihat refleksnya bagaimana ya. Refleks bayinya, ada kan refleks yang memang, ini adalah, apa, kekuasaan Tuhan kita bisa lihat kebesaran ya. Seorang bayi yang dia keluar dilahirkan, kemudian ketika ditaruh di perut ibunya, di atas dada ibunya gitu ya, dia akan berusaha untuk mencari putin susu gitu kan. Itu adalah refleks menyusunya di situ, refleks kemudian untuk mengenali bau ibunya ya, dan sebagainya. Nah, itu adalah ransangan-ransangan yang diberikan. Nah, kemudian kita bisa memperdengarkan kepada bayi itu ya, kemudian mengajaknya berbicara, mengajaknya tersenyum. Nah, itu adalah stimulus-stimulus untuk merangsang fungsi-fungsinya ini ya. Fungsi melihatnya, fungsi mendengarnya ya, fungsi bahasanya. Makanya perlu sekali dilakukan stimulus yang tepat. Nah, nanti ada satu kondisi yang kemudian disebut stunting. Mungkin di beberapa, saya lihat ada materi dari teman pakar yang lain ya, ada membahas tentang stunting. Nah, salah satu gangguannya kan kalau dari stunting itu nanti adalah gangguan pada perkembangan ya. Jadi, selain dia nutrisinya itu jelek, juga stimulus yang diberikan itu juga tidak kuat. Sehingga munculnya gangguan. Nah, jadi kalau dilihat mulai dari nol, mulai dari masa konsepsi sampai dua tahun, ya, ada istilah yang dipakai saat ini. Ada yang tahu, kira-kira? Biasanya kita pakai istilah apa? Mulai dari masa konsepsi sampai usia dua tahun anak. Kita sebut apa ya? Ada yang tahu? Ya, ini ada yang menjawab. Rusi Wijasari, seribu HPK ya. Seribu hari pertama kehidupan. Ya, jadi dari masa konsepsi sampai dia dua tahun, kira-kira kalau dihitung gitu ya, para pakar adalah seribu-seribu hari. Nah, itu betul-betul yang harus diperhatikan masa itu. Baik dari nutrisinya ya, pada saat ibu hamil, kemudian juga pada saat dilahirkan, juga harus diperhatikan nutrisinya, diberikan asih, diberikan stimulus-stimulus yang adekuat. Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini tadi saya singgung tentang stunting tadi ya. Nah, ini. Jadi, kalau kita perhatikan beratnya otak bayi, anak lima tahun sampai dewasa ya. Jadi, kalau dia baru lahir itu, kira-kira pembentukan, apa istilahnya, kalau ditimbang berat otaknya itu hanya 25 persen dari berat otak dewasa. Kemudian, usia dua tahun, dia tambah jadi 70 persen. Nah, berarti peningkatan dari 25 ke 70, banyak 45 persen itu adalah pada masa dua tahun pertama. Nah, masa waktu dijanin 25 persen. Jadi, kalau di seribu HPK berarti tadi kan 70 persen ya. Nah, ini kalau misalnya pada waktu seribu HPK itu mengalami gangguan nutrisi, maka bisa saja pada waktu usia dua tahun, otaknya tidak seperti ini, tidak sampai 70 persen dari berat dewasa. Kemudian, pada waktu usia lima tahun, dia sudah 90 persen dari berat otak dewasa. Jadi, kita lihat sangat pesat pekembangannya, terutama yang di seribu hari pertama kehidupan tadi. Nah, kemudian kalau dia digambarkan gitu ya, di situ scan ini ya, ini ternyata pekembangan anak-anak yang mengalami gangguan nutrisi, gangguan keturangan gizi kronis, atau karena sering terkena penyakit infeksi, mungkin ya pada waktu dua tahun pertamanya ini, maka dilihat di sini, semacam ini. Jadi, dia sinaps-sinapsnya, sel-selnya itu nanti tidak terbentuk dengan sepurnya. Dia hanya sebagian kecil, seolah-olah yang terisi gitu ya. Nah, sedangkan ini adalah anak yang memenuhi nutrisinya dengan baik ya, dan diberikan rangsangan yang baik. Jadi, kita bisa lihat bahwa pengembangan otak anak yang sehat dan bergizi tentunya lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang tadi mengalami gangguan atau kekurangan gizi. Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini di slide berikutnya juga. Kalau dilihat ini adalah sel-sel saraf yang normal ya. Jadi, ada sinaps-sinapsnya, ada badan selnya, ada milon. Misalnya di sini kita bisa lihat begitu sehat gitu ya, kemudian banyak cabang-cabangnya, sedangkan yang mengalami kekurangan gizi, nanti ini bisa ya. Tidak sehatnya tidak sempurna kan bentukkan dari samioramnya. Ya, ada yang mungkin mengalami sinapsnya ini putus, tidak tersambung dengan baik ya, kemudian limited. Jadi, misalnya cabangnya harusnya banyak gitu ya. Jadi, cabangnya cuma ini sedikit. Padahal penting sinaps-sinaps tadi sebagai komunikasi ya. Nah, belum lagi nanti selubung sarafnya gitu ya, mielinnya tidak terbentuk gitu ya. Berarti bagaimana hantaran impuls itu bisa berjalan dengan baik kalau mielinnya tidak terbentuk dengan baik. Nah, seperti ini. Jadi, dikhawatirkanlah pada anak-anak yang stunting ini, kalau stunting kan biasanya dikatakan tinggi badannya, tapi sebenarnya bukan tinggi badannya. Itu yang dikhawatirkan terlalu ini, tapi adalah perkembangan dari otaknya. Bagaimana nanti kecerdasannya? Bagaimana dia bisa bersaing dengan anak-anak lainnya? Itu yang dikhawatirkan. Seperti itu, makanya sampai tahun 2024 nanti gitu ya, pemerintah menargetkan tidak boleh lagi ada anak-anak lahir yang tinggi badannya tidak sesuai dengan standar ya, atau di bawah mili USD. Sehingga nanti angka prevalensi stuntingnya itu bisa turun menjadi 14% dari yang sekarang 24%. Kenapa bisa turun ya? Tadi diharapkan anak-anak yang baru lahir nanti, ini dari ibu-ibu yang hamil sekarang atau calon-calon ibu itu nanti diharapkan anaknya sudah tidak ada lagi yang pendek. Nah, seperti itu. Oke, slide berikutnya, Mbak. Kita lihat. Nah, sekarang kita sedikit mengulas atau mengulang ya, kalau untuk mereka yang sudah, saya yakin kalau sudah di semester 3 ini sudah dapat, kalau di semester 1 memang masih nanti akan didapatkan ya, kalau di semester 5 dan semester 7 dia sudah sampai ke tahap untuk yang penyakit-penyakitnya ya, penyakit-penyakit pada sistem sarap. Oke, kita lihat bagaimana sih sebenarnya otak ini yang ada kaitannya dengan nutrisi. Ya, nah, sel sarap sama dengan sel-sel yang lain. Ya, dia terdiri ada diniliki oleh membran. Ya, nah, membran sel sarap itu dibentuk dominannya adalah lipid 75 persen, ya, kemudian 20 persen protein dan 5 persen karbohidrat. Makanya kalian kalau makan suka yang makan makanan padang, siapa yang suka gulai otak, kan, rasanya lemak banget gitu ya, empuk-empuk gimana gitu kan, rasa lemak karena memang dominannya adalah dia lemak. Coba bedain dengan apa, sel kalau kita makan dagingnya, rendang. Nah, misalnya ya, rendang hatinya atau rendang daging gitu ya, kan otot ya, jaging itu kan sebenarnya sel-sel otot kemudian kalau hati ya berarti sel-sel hepar itu kan keras ya, karena dia dominan adalah protein beda dengan otak, otak kan sangat empuk, lunak gitu ya, itu tuh karena memang dia dominan adalah lipid di situ. Jadi 75 persen lipid, 25 persen protein dan 5 persen karbohidrat. Kemudian dari lipid ini ya, terjadi jenisnya macam-macam, yang banyak adalah lipolipid, kolesterol, nanti ada fosfatidil polin, fosfatidil tanolamin, spingomulin, dan jenis lainnya yang proporsinya lebih sedikit. Jadi dominannya adalah lipolipid, kolesterol, fosfatidil, fosfatidil tanolamin, spingomulin. Nah, kemudian ini gambaran strukturnya di bawah ini ya, saya ada-ada lihat di situ bahwa tempat tetam aktivitas neuronal, di situ ada adanya reseptor, jadi reseptor ini protein yang 20% tadi, itu dia membentuk reseptor-reseptor ya, jadi ada reseptor protein G, di sini kemudian ada protein gamma secretase ya, nah itu adalah untuk tempat utama aktivitas dari neuronal. nah, nah kalau yang membran tadi, dia sifatnya adalah untuk fluiditas dari sel sarafnya ya, oke, kita lanjut ke slide berikutnya, nah ini, jadi sifat biokimia dari sel saraf itu akan menentukan fungsi sel saraf, artinya kalau terjadi gangguan pada struktur glikolipidnya atau membrannya tadi tentunya akan mempengaruhi fungsi sel saraf tadi, jadi komposisi dan kadar lipid, kemudian fluiditas lateral dan rotasi dari sel ya, asimetris membran, ketebalan membran, ya, sangat mempengaruhi sifat dari membran sel saraf. Kemudian sifat-sifat ini bisa berubah dengan induksi nutrisi, artinya kalau tadi dominannya lipid, kemudian lipidnya kurang tentunya kita bisa kita bisa bayangkan gitu ya, apakah membran itu akan terbentuk dengan sempurna misalnya dia kekurangan lipid untuk penyusun nanti glikolipid untuk menyusun fosfatidylfolin ya, kalau lipidnya tidak ada atau kurang ya, itu nanti tentunya tidak akan bisa terbentuk seperti itu. Kemudian adanya jajat gigi lain yang juga dibutuhkan ya, jadi vitamin B, vitamin C, vitamin E ya, kemudian ada selenium, SE ya, ini bekerja sebagai popaktor dengan meningkatkan nanti apabilitas repusor membran atau secara langsung nanti mempengaruhi sintesis dari membran. Sehingga dengan adanya cetet gigi ini akan terjadi peningkatan nyurit dan pembentukan spinal dendritik. Terbentuklah sinap-sinap baru tadi yang cabang-cabang tadi. Jadi, kita bisa bayangin tadi kalau dibilang sama Mbak Tira tadi, kalau ibunya kekurangan makan atau kurang gizinya ini akan mempengaruhi pertumbuhan otak anaknya. Ya, betul. Karena tadi bagaimana dia bisa membentuk sinap, bagaimana dia bisa membentuk untuk sel-sel baru kan tadi terjadi proliferasi sel yang sangat pesat kan. bagaimana kalau dia kekurangan tidak ada bahan dasar untuk membuat ini. Seperti itu ya. Oke, slide berikutnya. Oke, nah ini ada beberapa nanti ada jalur-jalurnya yang bisa kita lihat untuk pembentukan fosfolipid disebut dengan melalui jalur Kennedy ini memang menggunakan nama-nama para penemunya ya. Seperti itu. Jadi, fosfatidil kolin dan fosfatidil etanolamin ini fosfolipid yang paling banyak yang ada di otak. Otak ya. Nah, ini dia disintesisnya nanti melalui jalur citidin diposfat, kolin dan CDP etanolamin atau yang disebut dengan jalur Kennedy. Jadi, kalau kita lihat ya perlu berarti untuk pembentukan fosfatidil etanolamin fosfatidil kolin itu ternyata dia perlu citidin dia perlu kolin ya. Kemudian kalau spingomilin biasanya dibentuk dari kombinasi ceramit dan unit fosfolipidil dan fosfatidil kolin jadi ini sintesis dari fosfatidil kolin di singkat PC ya ini memerlukan precursornya adalah kolin ya kolin satu ZGZ kemudian pirimidin masih ingat ya adek-adek di biokimia ada purin pirimidin ya itu adalah basa-basa nitrogen yang digunakan untuk kita membentuk asam nukleat ya pirimidin antara lain adalah puridin yang diperlukan di sini kemudian ada asam lemak tidak jenuh ganda ufa polyunsaturated fatty acid dalam hal ini adalah DHA ini adalah sebagai precursor untuk meningkatkan saturasi enzim pengkatalisnya jadi precursor itu ya apa ya semacam pemicunya ya bahan bahan dasarnya juga bisa diperkutukan seperti itu ya jadi kalau dia kekurangan ini tentunya akan mengganggu fungsinya ya enzim-enzim untuk mengkatalisis reaksi-reaksi yang ada di membran nanti akan terhambat oke slide berikutnya ya ini hanya menggambarkan ya tidak usah terlebih hafal ininya ya kan kadang-kadang aduh biopimia ini ribet banget mana sudah abstrak gitu ya reaksinya seperti apa di dalam sel gitu ya taunya kok cuma ada gambar tanda panah tanda panah gitu ya jadi ini hanya untuk menggambarkan disini bagaimana lokasi-lokasi atau pada apa saja ya fungsi dari ZZG tadi ini misalnya di sel usus nih sel usus kan kalau kita makan makanan yang mengandung lemak ya diabsorpsi terutama nanti asam lemak tidak jenuhnya ya ada DHA ada FPA ya jadi kalau melihat iklan itu kan iklan susu anak-anak itu ya wah ini mengandung DHA sekian gitu kan kemudian iklannya adalah anak-anak yang pinter gitu ya anak-anak yang sudah umur masih 3 tahun kok sudah bisa melakukan hal-hal yang dipikirkan oleh orang dewasa atau mungkin orang dewasa aja gak terpikir gitu ya tapi kalau anak kecil bisa gitu kan dipiklannya ya lalu dikatakan oh susunya mengandung DHA nah bagaimana DHA kemudian itu diabsorpsi oleh susunya jadi kalau dia masuk ya dia akan dicerna ya dicerna di susus halus dia akan kemudian sebenarnya pencernaan lemak kan kalau kita ingat sudah mulai dari lambung ya lambung kemudian nanti dia masuk ke dua denim kemudian ke susus halus ya disitu akan terjadi pembentukan misel yaitu dengan adanya getah empedu ya kan karena dia harus ya lemak harus bercampur dengan getah empedu untuk nanti dia bisa larut dalam istilahnya terbawa dalam air gitu ya karena kan lemak tidak larut dalam air makanya dia perlu diemulsikan dulu oleh adanya getah empedu ya nah kemudian bentuk yang disebut dengan misel nah misel itulah kemudian yang diabsorpsi ini oleh sel-sel usus halus ya nanti di dalam sel usus halus terjadi proses reassembly jadi reassembly jadi ini apa namanya di arrange ulang gitu ya disusun ulang kemudian dia menjadi kalau tadi kan triglycerid pada waktu di proses pencernaan itu dipecahkan ya menjadi ada gliserolnya ada asam lemaknya nanti kalau dia sudah diusus halus diabsorpsi dia akan di di arrange kembali gitu ya akan terbentuk triglycerid kembali kemudian dia untuk menjadi gabungan antara ada triglycerid disitu ada kolesterol disitu yang sebut dengan kilomikron gitu ya lalu masuk ke seti ke apa pembuluh limfa ya lalu dia ke pembuluh darah itu kan dibawa nanti ke hepar ya nah ini jadi DHA dan hepar ini kalau yang di sini disorotinya ya tapi bukan hanya DHA dan hepar ya dari lemak yang kita konsumsi itu ya tapi juga analguliserol disitu ataupun ada asam-asam lemak yang lain baik asam lemak jenuh maupun tidak jenuh lain ya nah kemudian disini ada dalor pem 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 pathway nah ini adalah jalur ini menunjukkan bahwa pospatidil etanolamin ya yang terdapat di dalam ini nanti untuk bentuk oleh DHA ya ya itu bagaimana dia memerlukan zat-zat gizi yang lain jadi ada keterlibatan vitamin B disini ya kan tadi kan diperlukan vitamin B satunya ya jadi ada vitamin B12 ada vitamin B6 ya ini dalam kalau kita lihat seperti ini gambarnya adalah gambar sikus metionin ya nah ini jadi disini dia diperlukan malu IPMT pathway ini dengan bantuan vitamin B12 dan B6 jadi pospatidil etanolamin ya jalur ini dia akan menjadi pospatidil kolin ya kemudian pospatidil kolin akan diuraikan menjadi kolin dan DHA gitu nah nah kemudian tadi yang pada jalur Kennedy pathway tadi ya untuk pembentukan pospatidil kolin ya kolipid kan disitu kita lihat tadi diperlukan adanya pirimidin ya disini uridin kemudian ada EPA ya disini kemudian ada antioksidan antioksidan ini bisa vitamin E ya kemudian DHA ini sendiri juga bisa antioksidan sebelum terlihat lagi untuk saya screennya ya atau supaya mudah saya ajak kalian gak apa-apa mbak gak apa-apa ibu sudah terlihat oh ya oke ya gak apa-apa ya kemudian ini ya jadi ini kita lihat dari Kennedy pathway ada EPA menjadi DHA kemudian perlukan antioksidan disitu lalu juga uridin nanti ini jadi CTP ya jadi citidin lipospart kemudian citidin lipospart polin ya kemudian dia masuk ke membentuk membran otak jadi ini di Kennedy pathway ini adalah untuk pada organ otak ya jadi ini kita lihat ini terjadi di membran otak seperti itu oke slide berikutnya mbak ya oke nah kemudian di otak itu juga ada namanya blood brain barrier ya B3 atau sawak darah otak nah ini juga penting karena ini sawak darah otak diperlukan otak itu untuk dia menyaring ya melindungi otak jadi bahan-bahan atau zat-zat kimia yang sifatnya toksik sifatnya ini ya diusahakan untuk tidak masuk secara sembarangan langsung ke sel-sel otak ya jadi dia ada yang melindunginya yang kita sebut sawak darah otak ya blood brain barrier ini terdiri atas sel-sel endotelial yang spesialis apa yang khusus yang spesifik sekali ya kemudian ada astrositnya ada perisitnya dan ada neuron-neuron terminasi oke slide berikutnya nah ini fungsinya untuk apa sih perlunya blood brain barrier tadi ya untuk memelihara homoestasis ion dan nutrisi otak jadi tadi tidak sembarangan bisa keluar masuk ya zat-zat yang dianggap sangat toxic buat otak itu disaring ya tidak bisa masuk ke dalam otak kemudian meregulasi kadar neurotransmitter jadi tidak boleh terlalu berlebihan kadar neurotransmitter ataupun keturangan ya sebenarnya ini membatasi makromolekul plasma yang merugikan otak jadi molekul-molekul yang tidak berfungsi gitu ya atau bisa membahayakan maka itu akan ditolak masuk gitu ya setelahnya seperti itu kemudian melindungi otak dari berbagai neurotoksin tadi yang saya katakan ya zat-zat yang sifatnya toksis itu harus dicegah masuk kemudian transport melalui sawar darah otak ini bisa terjadi secara difusi pasif sama ya sebenarnya dengan di sel-sel yang lain ada difusi pasif ada efus aktif ya ada menggunakan karier gitu ya ke pembawa kemudian ada menggunakan reseptor ya kemudian ada yang secara diabetes ya ini terutama untuk sel-sel ini oke slide berikutnya nah ini ya ini tadi transportnya ada yang pasif ya ada yang aktif gitu ya kemudian ada yang menggunakan karier ya kemudian ada yang menggunakan reseptor jadi ada reseptornya ada ligannya seperti itu ya dibawa masuk tertentu fakuol nanti dilepaskan ligannya ya kemudian ada yang menggunakan AMT ataupun tadi sel diabetes jadi seperti ini ini terutama untuk sel-sel imun ya oke slide berikutnya nah kemudian kalau kita sudah belajar tadi tentang membran sel kemudian tentang sawar darah otak ya lalu kita cara juga tentang neurotransmitter jadi neurotransmitter kali-kali tadi disampaikan jadi di sel-sel otak itu akan menghasilkan senyawa-senyawa yang kita sebut neurotransmitter dia sebagai senyawa kimia yang menghantarkan gitu ya menghantarkan beberapa pesan jadi bahan kimia endogen artinya bahan kimia yang dibuat oleh sel itu sendiri secara itu ya yang memungkinkan neuron bisa berkomunikasi melalui proses transmisi sinaptik kimia jadi secara kimia nah kemudian neurotransmitter ini terlibat dalam perkembangan otak ya sejak awal termasuk neurotransmisi diferensiasi sel pertumbuhan neuron dan perkembangan setelisara kemudian jenis-jenis dari neurotransmitter bisa macam-macam ya mungkin ada-ada yang sering dengar ini ada asetilkolin ada glutamat ada GABA ya glisin dopamin norepinoprin dan seroton oke slide berikutnya oke nah ini jenis-jenis neurotransmitter kalau glutamat ya ini dia terlibat di dalam sinapsis yang dapat dimodifikasi kemudian dia merupakan elemen penyipanan memori otak ya kemudian tamat nanti untuk asam gamma amino butirat atau GABA kita juga sering dengar GABA dan glisin ini berfungsi sebagai neurotransmitter penghambat utama gitu dan kemudian GABA terlibat dalam 40% penghambatan di otak jadi di otak itu ada yang sifatnya excitatory jadi yang memicu ada yang menghambat nah itu harus dalam kondisi yang yang seimbang kapan ini neurotransmitter yang excitatory dihasilkan kapan nanti yang untuk penghambat ini dihasilkan karena nanti kalau salah satu dominan itu tadi ada nanti mungkin terjadi yang excitatory-nya sangat tinggi gitu ya lalu muncul hiperaktifitas atau sebaliknya gabanya yang dominan yang selesai nanti munculnya adalah proses penghambatan dari transmisi gitu kan kemudian glycine glycine masuk dalam asam amino sebenarnya amino tapi dia juga sebagai neurotransmitter ini berfungsi dalam inhibisi dan modulator untuk reseptor NMDA lalu dopamine ini penting untuk fungsi otak termasuk pembelajaran kontrol motorik emosi fungsi eksekutif kemudian ini sering juga kita lihat dopamine dalam banyak penelitian ternyata dia juga bisa menggambarkan gangguan keseimbangan pada orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan ataupun gangguan neurologis oke selain berikutnya ya kemudian kalau serotonin ini memodulasi berbagai proses neurosikologis dan ini serotonin ini banyak dipakai untuk target obat psikiatri dan neurologi jadi ada beberapa banyak penelitian mengatakan misalnya dalam kondisi depresi bagaimana kadar serotoninnya lalu nanti obat-obatnya adalah dia menekan serotonin atau meningkatkan serotonin seperti itu serotonin juga selain untuk sel-sel syarat ternyata dia mempengaruhi mobilitas khusus kontrol kandung kemih dan fungsi kandefas kandefas ini juga ada di sintesis di sistem syarat pusat dan syarat simpatif atau kalau dia di luar dari sel-sarap dia akan dihasilkan oleh pelenjar adrenal makanya ada sebutannya noradrenalin atau noradrenalin kemudian ini memberikan efek pada berbagai proses kejadian stres kemudian tidur perhatian fokus dan juga inflamasi kemudian histamin ini juga merupakan neurotransmitter yang memediasi fungsi homestratif dalam tubuh bisa meningkatkan kesadaran memodulasi perilaku makan dan memperlukan perilaku motivasi tapi ada juga mungkin yang pernah dengar histamin ini kan juga salah satu dari senyawa inflamasi ya ya juga histamin ini juga adalah salah satu senyawa kimia yang dihasilkan atau disituasikan sebagai respon inflamasi oke selanjutnya ya nah ini adalah gambaran dari apa istilahnya sinaps ya jadi ini ujung sinaps jadi akson terminal nah disini kan tadi jadikan neurotransmitter itu endogen ya dihasilkan oleh satu itu sendiri ya nah ini dalam vesikel-vesikel ini ada nih neurotransmitternya ya yang kemudian dia akan disekresikan gitu ya disekresikan keluar kemudian dia akan diterima oleh dendrit nah ya ini diterima ini melalui reseptor-reseptornya dia akan terikat disini kemudian ini nanti yang akan kalau dia sudah berikatan dengan reseptor kita ingat ya mekanisme komunikasi sel itu kan ada yang apa ligannya kemudian berikatan dengan reseptor kemudian terjadi di bawahnya adalah kelanjutan ya istilah apa messenger pesan-pesan itu akan diteruskan sehingga timbul respon pada pada bagian penerima ini seperti itu ya nah ini jadi kalau neurotransmitter dihasil dikeluarkan oleh bagian akson terminal kemudian dia diterima oleh dendrit ya oke slide berikutnya nah kemudian bagaimana metabolisme di sel otak metabolisme di sel otak ya kita tahu kadang-kadang kan kalau kenapa sih kok ngantuk gitu ya atau lemes gitu kan salah satunya misalnya kalau kita lagi puasa gitu kan sering kita sebut aduh hipoblikemi nih hipoblikemi makanya pusing gitu ya lalu kan ngantuk gitu ya karena memang kadang liposa saat kita berposa itu kan rendah ya bisa terjadi bahwa justru mungkin kalau yang orang hipoblikemi sangat-sangat rendah ya nah padahal otak itu salah satu sumber energi utamanya adalah dosa ya nah untuk di sel-sel otak kan tadi selain sel neuron ada sel yang lain ya ada 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 nah ini 70-80% kebutuhan energi di otak itu digunakan oleh sel neuron ya kemudian untuk metabolisme energinya ada beberapa jalur disini jalur asam terupat semaktat ya pentosa pospat dan jalur keton ini kalau yang asam terupat ini glikolisis biasa ya glikolisis biasa kemudian kalau yang semaktat ini yang dia anaerob ya kemudian yang pentosa pospat ini dari ribosa ya kan nanti untuk penyedia NADPH juga kemudian yang jalur keton ini adalah dari endah keton atau badan keton ya keton bodis yang dihasilkan nah ini juga otak bisa menggunakan belak keton itu untuk diubahnya menjadi bukosa dan nanti masuk ke apa diubah menjadi energi oke slide berikutnya gak kerasa sudah mau 1 jam nah ya ini asam jalur asam perupa tadi ada yang sudah belajar biokimia di ini ya sudah jalur glikolisis sudah sudah paham insya Allah ya jadi glukosa ini kalau untuk di otak dia akan ditransportasikan melalui beberapa transporter ya jadi glute ini glukosa transporter ada glute 1 itu untuk di permukaan otak sel astrosit dan oligodendrosit kemudian kalau yang glute 3 ya ini untuk sel neuron kemudian yang glute 5 ini untuk mikroglia jadi glukosa untuk bisa masuk ke dalam sel itu dia perlu adapt ada transporter nya ya nah ini untuk glukosa kita ada glute 1 glute 3 glute 5 kemudian nanti glukosa dalam sel itu bisa disimpan atau nanti dimetabolis ya menjadi ATP nanti melalui glukolisis kalau dia disimpan bisa di astrosit untuk disimpan sebagai glukogen ini nanti yang akan suatu waktu bisa diubah menjadi glukogen glukosa ya kemudian nanti asam pirufar masuk dalam proses selanjutnya menjadi aset lupo A masuk ke siklus kreps ya itu terjadi di mitofondria dari sel sel neuron kemudian nanti hasilnya bentuknya ada ATP langsung ingat ya siklus kreps berapa menghasilkan ATP nya nanti ada menghasilkan NADH FADH dan kemudian masuk ke dalam radai respirasi ya ini juga akan diubah menjadi ATP oke slide berikutnya nah ini adalah reaksinya ya seperti ini yang mengulang sedikit ya jadi glukosa masuk ya tadi lewat transporternya dari 1 2 3 2 5 ya jadi glukosa 6 dan seterusnya ini nanti menjadi pirufat dia masuk ke siklus kreps kalau ada secara aerob ya masuk ke siklus kreps akan menghasilkan ATP tapi nanti kalau misalnya anaero gitu kan kekurangan oksigen dia akan menjadi tam laktat ya nah ini nanti juga bisa gunakan saya juga S-marchetnya akan menghasilkan ATP juga tetapi nanti dia tidak sebanyak kalau yang jalur aerob ya ATP yang dihasilkan kemudian ini jalur pentosa pathway ya dari ribosa ya ribosa 6 pospat dengan adanya NADP NADPH ya kemudian nanti ujung-ujungnya juga dia akan ke dihasil gliserol kemudian menjadi pirufat dan masuk siklus kreps ya seperti itu oke ini adalah reaksi ringkasnya ya penghasilan dari glukolisis menghasilkan ATP slide berikutnya nah kemudian kalau yang jalur asam laktat jadi jalur asam laktat ini terjadi kalau pada lingkungan N-aerob jadi oksigen kurang gitu ya kalau yang oksigennya cukup tadi jalur aerob kursi kus kreps kalau yang ini ada aktivitas kreps kadang-kadang ya itu kita membutuhkan oksigen yang banyak sehingga mungkin bisa saja terjadi kekurangan oksigen ya nah ini asam pirufat akan diubah menjadi asam laktat ya bisa sifatnya repensibel artinya sel dapat memproduksi atau mengonsumsi laktat jadi nah kemudian ini banyak diproduksi di sel astrosid ya kemudian nanti dipindahkan ke neuron melalui MCT untuk menjadi asam teropat kemudian laktat ini juga berperan dalam pembentukan memori dan penghubung antara aktivitas olahraga dan neuroplastisitas jadi salah satu alasan kenapa olahraga itu bisa ya meningkatkan memori ya itu karena adanya peranan ya jadi dia akan bisa meningkatkan memori dengan ini plastisitas senyuron itu akan meningkat seperti itu oke slide berikutnya nah ini adalah gambarnya ya yang tadi jalur laktat ya dari dirufat kalau dia anaerob maka dia ubah menjadi laktat laktat nanti ubah menjadi dirufat kembali dan seterusnya ya jadi ini dia bisa bolak-balik seperti itu oke slide berikutnya nah ini kalau jalur pentosa pospat ini biasanya untuk ribosa ya jadi dia yang kagohidratnya itu bentuknya pentosa pentosa itu kalau gambarnya itu seperti segi 5 ya kalau glukosa itu kan 6 itu kan segi 6 kalau pentosa yang 5 ya jadi apa biasanya ini adalah hasil dari metabolisme asam nukleat asam nukleat itu kan ada ribosanya bosanya itu nanti bisa dipakai disini jadi glukosa 6 pospat ini bisa diubah menjadi senyawa glukosa 5 pospat ya 5 kaguan atau pentosa yang kita sebutkan ribosa atau ribulosa ya nah ini akan masuk ke jalur pentosa fosfat ini juga dia diperlukan juga untuk pembentukan NADPH ya NADPH ini diperlukan untuk pembentukan asam lemak dan miel nah kalau misalnya penggunaan NADPH NADPH ini ini banyak gitu ya nanti istilahnya produksi NADPH akan turun ini bisa berkaitan dengan peningkatan stres oksidatif karena NADPH itu juga digunakan atau diperlukan untuk membentuk glutasium peroksidase GSH nah GSH adalah antioksidan ya jadi kalau NADPH nya rendah nanti pembentukan GSH akan menjadi terhambat antioksidannya kurang akan bisa terjadi peningkatan stres oksidatif ya kan kalau dikaitkan seperti itu oke kita lihat slide berikutnya ada gambarnya di sini nah ini ya ini jadi yang ini untuk jalur pentosa fosfat ya kan tadi bentuk yang ribulosa ya yang segi lima lah kita sebut dengan lima karbon tadi ini dia menggunakan NADP untuk kemudian NADP menjadi NADPH ya padahal NADPH juga diperlukan ini ya untuk dukan GSH glutasium peroksidase ya satu enzim yang bersifat sebagai antioksidan yang dia bisa untuk menangkal radikal bebas kalau GSH rendah nanti radikal bebasnya gak bisa diubah ya ini akan terjadi peningkatan stres oksidatif dimana radikal bebas itu lebih tinggi daripada antioksidannya ya nah ini kemudian ribulosa 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 Ya, kemudian kalau yang jaluri keton, ya, jadi otak itu bisa menggunakan keton sebagai sumber energi, ya, ini jadi dikatakan keton diasosiasikan sebagai sumber energi esensial bagi otak dalam masa pengembangannya, pada otak dewasa bisa terjadi pada saat kondisi berpuasa, ya, atau aktivitas berat, di mana glukosa sedikit, jadi hipoblikemi, maka cadangan ketonlah yang dipakai. Nah, kalau di otak yang menghasilkan keton hanya sel astrosit, ya, sel neuron tidak menghasilkan, jadi sel astrosit menghasilkan keton, kemudian nanti akan diubah, jadi keton ini kan ada tiga, ya, tiga senyawa, kalau kita bilang keton lodis yang merupakan hasil dari beta oksidasi asam mamak, itu ada tiga, ya, tiga, salah satunya adalah tiga beta hidroksibutirat, ya, yang lainnya adalah asetol-asetat, ya, kemudian sama aseton. Nah, yang dipakai adalah yang tiga beta hidroksibutirat. Tiga hidroksibutirat diubah menjadi asetil-OA, nanti masuk ke siklus samcitrat atau siklus kreps, nanti akan dihasilkan ATP. Oke, seperti itu. Kemudian, selain berikutnya, Nah, ini kalau regulasi metabonsensial di otak, ini terjadi melalui neurofaskular dan neurometabolic coupling, ya, adanya perubahan mikrofaskular lokal yang terjadi sebagai respon, ya, terhadap perubahan aktivitas neuronal. Di mana terjadi peningkatan aliran darah otak, di situ, ya, kemudian konsumsi glukosa dan oksigen. Nah, kemudian terjadi akibat dari FTPNO, nitrosoksid, terjadi fasodilatasi, jadi NO itu adalah senyawa mia yang dihasilkan oleh sel endotel, sel endotel pembuluh darah, ya, sehingga kalau NO-nya meningkat akan terjadi fasodilatasi, pelebaran dari pembuluh darah, ya, kemudian pelepasan ion kalsium oleh astrosid, dan terjadi konsumsi perisi. Jadi, istilahnya dia diatur, ya, metabonsensial otak itu juga diatur dengan adanya neurofaskular dan neurometabolic coupling. Oke, slide berikutnya. Ini masih tentang neurometabolic coupling, di mana tadi peranannya oleh astrosid, sehingga bisa menjaga simpanan neurotransmitter. Jadi, neurotransmitter tadi, ya, perlukan keseimbangan, tidak bisa, antara misalnya antara glutamat dengan gabak, gitu ya, satunya sifatnya excitatory, satunya sifat penghambat, nah, itu kan harus ada keseimbangan. Ya, nah, ini jadi excitatory glutamat di celah sinap segera dibuang oleh astrosid melalui transporter glutamat. Kemudian glutamat yang sudah dibuang, diubah menjadi glutamin, kemudian untuk dilepas ke ruang ekstraseluler untuk reaktik dari neuronal. Jadi, seperti itu dia, untuk menjaga tetap terjadi keseimbangan. Nah, oke, slide berikutnya. Oke, ini gambarannya saja tadi, ya, tentang glutamat, di, oleh astrosid, kemudian sel neuron, dan perisid, ya, kemudian diadanya neuronal coupling tadi, metabolic coupling, oleh NO, dan seterusnya, ya. Jadinya pengguluh darahnya akan terjadi fasol dilatasi. Kita lewati saja ini. Karena penjelasan sudah, karena sudah jam 4.15, ya. Kemudian, nah, kita masuk ke nutrisi otak kemudian, ya. Sudah tadi tentang membran sal otak, ya. Kemudian tentang metabolismenya, ya. Nah, ini kita sekarang melihat tentang jar-jar gijinya, ya, kan. Dari masing-masing jar giji ini apa sih perannya di sel-sel otak tadi. Ya, yang pertama adalah membran sal sebagian besar tadi adalah dari lipid membran sal otak, ya. 70 persen adalah lipid. Lipidnya macam-macam. Ada yang asam lemak jenuh, ada asam lemak tidak jenuh. Yang dominan adalah asam lemak tidak jenuh. Nah, asam lemak tidak jenuhnya macam-macam, ya. Atau tadi, tentukan lemaknya atau lipidnya macam-macam. Nah, ini untuk asam lemak jenuh apa sih fungsinya di otak. Jadi, asam lemak jenuh kita tahu karakteristiknya dia tidak punya ikatan rangkap. Beda dengan asam lemak tidak jenuh, ya. Ada ikatan rangkapnya. Contohnya di sini adalah dari asam palmitat. Ya. Nah, ini kebanyakan orang mengatakan asam lemak jenuh ini sebagai asam lemak yang jahat, gitu, ya. Karena memang kalau terlalu berlebihan, dia bisa memiliki efek yang tidak bagus, gitu, ya. Padahal manusia dewasa. Jadi, misalnya kelebihan asam lemak jenuhnya itu tidak baik, gitu, ya. Banyak penyakit-penyakit yang kemudian bisa berkembang. Atherosclerosis, salah satunya. Nah, kemudian pada kaosul atherosclerosis kan macam-macam menjadi dipertensi, ya. Kemudian bisa terjadi penyakit jantung koroner, gitu, kan. Jadi, konsumsi lemak total itu 30% per hari dari total energi yang kita gunakan. Nah, dimana nanti 10%-nya adalah asam lemak jenuh, gitu, ya. Jadi, tetap harus ada, gitu. Walaupun dikatakan ronya kan disebut sebagai asam lemak yang jahat, tapi dia tetap dibutuhkan, ya, untuk pembentukan membran sel. Salah satunya, ya, tapi tadi dalam batasan, gitu, 10%. Jadi, tidak boleh yang berlebihan. Nah, jumlah yang proporsional, yang seimbang, ini akan mempermudah dalam proses penyerapan, ya, akan menghasilkan energi yang cepat, ya. Karena kita tahu pengubahan energi, kalau dari lemak itu dia lebih banyak dibandingkan dari glukosa. Nah, jadi istilahnya kalau 1 gram glukos kargohidrat itu hanya bisa menghasilkan 4 kilokalori. Nah, kalau lemak ini, 1 gram lemak, dia bisa menghasilkan 9 kilokalori. Jadi, istilahnya dari jumlah kalori, maka dia akan lebih banyak, ya. Ini kan kalau otak perlu kalori yang besar, tentunya dia akan memerlukan lebih banyak, gitu. Konsumsi energinya akan menjadi lebih tinggi, ya. Nah, tetapi kalau berlebihan, makanya nggak boleh berlebihan. Bisa kesulitan fokus dan persentrasi, bisa penurunan fungsi memori, meningkatkan resiko demensia, dan sulit mengendalikan nafsu makan. Nanti ini ada kaitannya dengan obesitas, ya. Ini akan mempengaruhi nanti, istilahnya ada yang kita sebut sebagai hormon leptin, ya. Nah, itu mempengaruhi nanti regulasi pengaturan nafsu makan di otak. Oke, slide berikutnya. Nah, ini asam lemak tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh, itu ada yang mono, ada yang poli, ya. Mono unsaturated, ada yang poli unsaturated. Nah, kalau yang DHA, ini masuk di dalam yang poli unsaturated. Ya, jadi dia DHA, itu masuk dalam kompok asam omega-3, ya, yang sering kita dengar banyak pada ikan, ya. Seperti ikan tuna, salmon, dan sebagainya, ya. Ikan-ikan laut dalam. Dan ada, kalau di Indonesia, mungkin di beberapa tempat, istilah ikannya beda-beda, ya. Ada yang sebut ikan kembung, gitu, ya. Ada ikan peda, sebutannya, ya. Nah, itu juga kandungan DHA-nya. Ini tidak kalah dengan ikan salmon, ikan makarel, ya. Yang mungkin, kalau salmon, kan, jarang-jarang, gitu, ya. Tapi, ini termasuk ikan yang mahal, misalnya, ya. Nah, tapi adanya ikan tuna, jenis ikan tongkol, ya. Kemudian ikan peda, atau ikan kembung, ya. Ataupun ikan air tawar. Kalau kami di Kalimantan Selatan, ini hasil penelitian kami, ada yang namanya ikan seluang, itu ikannya kecil-kecil, nah, itu juga kandungan DHA-nya cukup tinggi. Ya, jadi bisa kita pakai, kita tidak harus mengkonsumsi ikan salmon untuk mendapatkan DHA. Ya. Nah, ini pada ibu hamil, nanti pada waktu dia trimester ketiga, ya, hingga nanti usia anaknya 2-3 tahun tadi, yang kita sebut dengan golden period tadi, ya. Maka, kebutuhan DHA ini akan meningkat karena pertumbuhan otak yang sangat cepat, ya. Nah, nanti kalau dia lahir, mestinya ibunya memberikan ASI, makanya ASI adalah sebagai sumber DHA ke bayinya, ya. Dari mana DHA-nya, ya? Dari tubuh ibunya yang dikeluarkan melalui ASI. Kemudian DHA ini mempengaruhi sumber membran syarab, sinaptogenesis, jadi pembentukan sinap tadi, ya. Kemudian, myalinisasi. Nah, kalau kurang DHA-nya, tadi sumber membrannya tidak sempurna, ya. Kalau sumber membran tidak sempurna, maka sel itu akan mudah mati. Akan terjadi kematian sel yang cepat. Kalau membrannya tidak sempurna, ya. Kemudian, sinaptogenesis, kalau sinapnya cabang-cabangnya tadi tidak terbentuk dengan baik, ya, kan. Bagaimana dia bisa komunikasi antar selnya, ya. Kemudian, myalinisasi juga tidak terbentuk, selubung sel sarapnya itu, ya. Selubung sarap-sarapnya tidak terbentuk. Juga bagaimana bisa nyorok, apa, istilahnya, respon itu cepat, gitu, ya. Kemudian, DHA juga bermanfaat dalam perkembangan retina, ketajaman fiswa, peningkatan dan perkembangan kognitif. Kalau kekurangan DHA bisa mengakibatkan gangguan kinipte kognitif yang perilaku. Oke, slide berikutnya. Oh, ya, Mbak Naya, katanya mau ada ini dulu? Ya, Ibu. Kemarin tadi sampaikan, ada break dulu, kah, ini untuk menampilkan dari ya, Pindo? Mungkin, enggak apa-apa, Ibu. Jelaskan. Sampai akhir, ya. Ya, oke. Supaya enggak keputus, ya. Ya, Ibu. Nanti baru di akhir ada penjelasan dari renang saya. Oh, ya, oke. Baik, kita lanjut slide berikutnya, Mbak. Ya. Nah, kalau yang asam lembut tidak jenuh lainnya adalah EPA, ya. Opa sapentonite exit. Ini sama juga, EPA ditemukan pada ikan-ikanan juga. Dia, EPA ini masuk omega-3 juga. Nah, sama dia untuk pencegahan aterosklerosis, ya. Kemudian penanganan gangguan otak dan penyakit cancer juga bisa dipakai. Nah, kalau AA, asam arakidonat, ini dia termasuk dalam omega-6. Ya, ini omega-6. Ini juga dia memiliki peran dalam fungsi noram, plastisitas sinaptik, dan potensiensi jangka panjang di hipokampus. Jadi, sama asam lemak ini, ya, sama lemak tidak jenuh inilah yang banyak digunakan atau banyak berperan di dalam pembentukan membran, pembentukan sinaps, ya, plastisitas, dan sebagainya. Makanya kan susu-susu yang mahal, gitu ya, yang diituankan itu, karena dia mengklaim banyak mengandung ini, gitu ya, AA, AA, gitu ya, EPA. Oke, slide berikutnya. Vitamin A. Asam amino dulu, ya. Kayaknya asam amino dulu deh, mbak. Ya. Nah, asam amino ini adalah protein, kan. Protein kalau dicerna, gitu ya. Nah, proses percernaan kan menjadi asam amino-asam amino, ya. Kemudian nanti di dalam tubuh kita, asam amino-asam amino tadi itu akan disintesis kembali untuk menjadi protein, kan, seperti itu, ya. Nah, jadi ada asam amino esensial, asam amino non-esensial, di mana kedua-duanya diperlukan, ya, untuk pembentukan sutur otak tadi, ya. Di membran itu kan ada protein G, ada, ya, ketetari gamma tadi, ya. Nah, jadi dia juga untuk membentuk sutur otak, untuk membentuk zat neurotransmitter, jadi neurotransmitter tadi yang seperti dopamin, gabak, kemudian serotonin, ya, itu adalah dibentuknya dari asam amino, ya. Nah, ini juga berperan dalam pembentukan serotonin dan asetilkolin, ya. Ini juga semuanya adalah protein, serotonin, asetilkolin, dimupakan protein. Kemudian asam amino aspargin dan asam aspartat diperlukan untuk menjaga keseimbangan dalam sistem syarab pusat. Oke, slide berikutnya. Vitamin A, vitamin A yang kita kenal mungkin paling banyak adalah, oh, vitamin A untuk mata, gitu ya, untuk penglihatan, gitu, kan. Itu salah satunya, ya. Tapi peran yang lain juga banyak sekali, ya. Nah, ternyata asam retinoid, vitamin A ini juga berperan dalam neurogenesis, diferensiasi sel-saraf, ya, konektivitas sinaptik, ya. Jadi bagaimana sinaptik tadi bisa berhubungan, gitu, ya, koneksi. Kemudian potensiasinya, ya. Nah, ini semua ini mempengaruhi plastisitas dari neurogenesis. Nah, kenapa sih plastisitas itu perlu, ya? Plastisitas diperlukan agar sistem syaraf dapat beradaptasi dengan stimulus yang diakibatkan oleh kondisi lingkungan yang cepat berubah. Nah, jadi plastisitas itu artinya dia, apa ya, mudah sekali beradaptasi, tidak kaku, gitu, kan. Jadi kalau ada perubahan, stimulus yang berubah dari lingkungan, dia cepat menyesuaikan. Jadi sistem syaraf ini yang sangat cepat, gitu, ya, untuk menyesuaikan, beradaptasi. Kan kita kadang-kadang dalam kondisi nanti tiba-tiba ada stimulus yang menyenangkan, ada stimulus yang menyedihkan, ada stimulus yang macam-macam, gitu, kan. Nah, sistem syaraf kita akan, kalau plastisitasnya bagus, dia akan cepat beradaptasi, ya. Oke. Kemudian, ini, ya, kalau terjadi defisiensi, maka ini menyebabkan upregulasi indikator remodeling situs skeletal di hipokampus, ya. Kemudian kerusakan protein yang seluruhnya nanti berdampak pada kematian sel-sel syaraf. Seperti itu. Oke, slide berikutnya ini sedikit lagi. vitamin E, vitamin E, ya, vitamin E ini fungsinya salah satunya adalah untuk antioksidan, ya. Vitamin E itu tidak bisa dihasilkan oleh tubuh. Sama juga dengan vitamin A, nggak bisa dihasilkan oleh tubuh, makanya dia perlu dari luar, ya. Nah, vitamin E sebagai antioksidan, ini akan menunjang pertemangan jaringan syarat otak, gitu, ya. Kenapa perlu antioksidan? Apalagi vitamin E ini larut dalam lemak. Jadi, dia ada di dalam membran. Vitamin E tadi, ya. Membran tadi, membran sel-syarat tadi kan dominannya adalah lipid. Nah, lipid itu adalah salah satu molekul yang mudah sekali teroksidasi. terutama asam lemak tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh itu karena dia punya ikatan rangkap, maka begitu ada oksidan, ya, atau bentuknya radikal bebas, itu akan mudah sekali mengalami oksidasi. Ya, kalau dia sudah mengalami oksidasi, nggak akan terjadi putus ikatan rangkapnya. Nah, maka kalau dia sudah putus, tentunya fungsinya itu tidak akan, istilahnya fungsinya sudah tidak ada lagi, gitu, ya, atau tidak berfungsi. Nah, kalau membran itu tidak berfungsi, maka membran yang tadinya tujuannya adalah menjaga keutuhan dari sel, karena fungsinya tidak berfungsi, apa, membrannya tidak berfungsi, atau bocor, ya, maka akan mudah menyebabkan kematian di sel. Apalagi kalau oksidasi pada sel, apa, pada molekul asam lemak itu, dia sifatnya berantai. Nah, mungkin adek-adek pernah dengar, ya, jadi peroksidasi lipid, itu reaksi berantainya. Satu kena, kujung, 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 anumnya sampai semuanya kena. Nah, makanya diperlukan adanya vitamin E untuk mencegah, gitu. Jadi, vitamin E akan menangkal oksidannya. Ya, nah ini defisiensi vitamin E dikaitkan dengan terjadinya beberapa gangguan neurologis akibat tinggunan stres oksidatif. Ya, tadi akibat tadi, banyaknya oksidan, ya. Oke, slide berikutnya. Jad besi. Nah, jad besi ini kan kita cuma taunya, oh iya, jad besi untuk mencegah anemia, gitu ya. Nah, betul. Nah, bahwa salah satu fungsi jad besi adalah untuk pembentukan hemoglobin. Hemoglobin diperlukan tubuh kita untuk mengantarkan oksigen, ya kan. Jadi, HB ada di eritrosit, kemudian nanti dia yang akan mengikat oksigen untuk diantarkan ke seluruh organ tubuh, ke seluruh sel, termasuk di otak. Jadi, kalau HB-nya rendah, ya, otomatis nanti oksigen yang diantarkan ke otak juga akan menjadi sedikit. Tetapi, selain dia untuk transport oksigen, ya, jad besi ini juga terlibat di dalam sintesis TNR, respirasi mitokondria, sintesis melin, ya, sintesis neurotransmitter, peningkatan perkembangan otak. Ya, jadi bukan hanya untuk di transportasi otak, tetapi juga ternyata banyak untuk fungsi yang lain, ya. Oke, slide berikutnya. Yodium. Nah, Yodium ini kan sering banget tuh. Udah iklan kekurangan Yodium, gitu ya. Atau, makanlah garam ber-yodium supaya anak Anda pintar, misalnya. Kan iklan-iklannya kan seperti itu, ya. Iklan layanan masyarakat. Ini maksudnya kan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ini loh, konsumsi garam ber-yodium ini penting. Ya, kenapa pentingnya? Karena Yodium fungsinya salah satunya kalau diendostrin kan adalah untuk pembentuk hormon T3, T4, ya. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh selidang tirolid. Nah, ternyata juga Yodium ini penting juga, ya, untuk mengontrol pertumbuhan dan perkembangan otak. Ya, tadi melalui apa? Melalui hormon-hormon T3 dan T4 yang dihasilkan. Seperti itu, ya. Nah, ini kalau kekurangan Yodium pada kehamilan akan menyebabkan kondisi yang kita sebut hipotiroidisme. Atau nanti bayi yang dilahirkan akan menjadi kretin. Kretinisme. Itu selain dia pendek, cebol, ya, itu juga akan mengalami gangguan fungsi neuronnya. Ya, baik itu motoriknya, sensoriknya, ya. Jadi gangguan bicaranya, gangguan mendengarnya, nanti matanya juga serabismu, seperti itu. Ya, dan neurobehaviornya juga. Makanya ini penting. Makanya kan iklannya seperti itu, ya. Makanlah garam bryodium, supaya anak-anak cerdas, ya. Itu simpelnya di masyarakat seperti itu. Mekanismenya melalui apa, ya? Melalui tadi. Oke, slide berikutnya. Nah, zinc, Zn, ya. Zinc ini mungkin kadang-kadang, oh, zinc kan perlunya cuma kalau bayi diare dikasih zinc, ya, untuk meningkatkan sistem imun, ya. Betul, gitu ya. Nah, tapi ternyata zinc juga di dalam pertumbuhan dan pertumbuhan otak, dia juga sangat diperlukan, ya. Jadi, zinc ini merupakan komponen lebih dari 200 enzim dan sebagai komponen sektural dari protein, hormon, reseptor, ya, dan neuropeptida. Kemudian kalau di otak sendiri, ini bisa berperan di dalam peransangan membran dan neurotransmisi, ya. Selain dia juga untuk produk neurosekretor dan pofaktor dari enzim-enzim yang terlibat di dalam sel, ya. Nah, ini nanti kekurangan Zn bisa menyebabkan penurunan DNA, RNA, dan pandangan protein pada otak. Nah, ini kajadi hasil penelitian menunjukkan kalau ibu mengalami defisiensi Zn, maka janinnya itu dikatakan gerakan janinnya dan denyut jantungnya itu menjadi lemah, ya. Nanti kalau dia lahir dari ibu yang kekurangan Zn, ini bisa menunjukkan adanya perubahan fungsi hipokampus. Seperti itu. Oke, slide berikutnya. Nah, kayaknya selesai, ya. Jadi, beberapa kata kunci tadi, ya, di dalam pemaparan siang sampai sore ini, ya, kita lihat bagaimana pertumbuhan dan perkembangan otak yang sangat pesat pada seribu hari pertama kehidupan, makanya tidak boleh lalai di situ, ya. Tidak boleh kekurangan zat gizi, tidak boleh terjadi infeksi di situ, ya. Kemudian diperlukan stimulus, ya, kan. Kemudian bagaimana kita lihat komposisi membran serak kita, ya, yang terjadi dari dominan lipid. Kemudian tadi bagaimana metabolisme sel neuron, ya, terutama untuk pemakaian glukosa, ya, kan. Kemudian tadi hubungkan dengan jajat gizi yang sangat-sangat diperlukan oleh tubuh. Jadi, kesimpulannya adalah kalau kita ingin generasi yang lahir nanti itu adalah generasi yang cerdas, seperti itu, ya, maka harus diperhatikan sejak awal se-konsepsi, seperti itu, ya. Oke, mungkin itu Mbak Naya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kalau ada waktu masih kita bisa selesai, ya. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, Ibu, atau Ibu masih mau ada buka sisi tanya-jawab? Ini kita sudah setengah enam, Mbak, ya. Mungkin ada satu atau dua yang mau... Iya, mungkin satu atau dua orang yang ingin menjawab dari penjelasan tadi mungkin belum mengerti bisa ditanyakan, nih. Kita masih buka sisi tanya-jawabnya. Silahkan, teman-teman. Atau mungkin yang malu-lalu bisa lewat chat komentar saja, nanti bisa saya bantu bacakan. Oke, silahkan, teman-teman. Sebelum nanti selanjutnya ada informasi yang akan rekan saya sampaikan, nih. Informasi yang penting yang akan disampaikan kepada teman-teman semua. Oke, apakah ada pertanyaan? Silahkan langsung aja diperkan mic-nya. Izin, Kak, mau nanya, Kak. Oke, baik, silahkan. Yang di PPT itu, yang tentang zinc tadi, yang dokternya bilang. Yang saya bingung itu, Kak, tentang menunjukkan hipokampus itu, Kak. Paham nggak maksudnya? Ada di PPT itu kan PPT zinc, yang di terakhir itu, screenshot ini. Sebentar ya. Mengalami penurunan perilaku yang menunjukkan perubahan fungsi hipokampus. Nah, itu maksudnya gimana itu, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, baik. Mungkin dari Ibu Triawanti, nih, bisa menjawab pertanyaan dari teman kita. Ya, jadi, seperti tadi ya, saya sampaikan bahwa zinc ini diperlukan banyak sekali ya, fungsinya di dalam sel, sel apa, tidak terlepas dari sel otak juga ya. Dimana dia, zinc itu biasanya peranannya sebagai ekofaktor ya. Kemudian kalau dia di sel otakkan sebagai, ini, neurosekratori dan juga untuk memberikan rangsangan dan neurotransmisi. Ya, nah, dari hasil penelitian, seperti itu ya. Jadi, ada ibu-ibu yang kemudian diperiksa, dia mengalami defisiensi zinc, ternyata dilihat pada bayinya, gitu ya, itu terjadi perubahan behaviornya, ada perubahan perilaku, mungkin menjadi, ya tadi, tidak terlalu aktif ya. Kemudian juga mungkin komunikasi dan sebagainya. Nah, ini kalau dilihat dari, kemudian kan kalau manusia kan nggak bisa diihikan, dilihat, apa hanya istilahnya, dipotong gitu otaknya kan nggak mungkin, lalu dilihat pakai hewan coba ya, hewan coba yang kemudian dibuat defisiensi zinc, kemudian dilihat, kenapa kok terjadi perubahan perilaku tersebut, gitu ya. Nanti ada, dia akan bisa belajar untuk fungsi hipokampus ya, yang satunya adalah untuk perilaku. Nah, ternyata diamati di bagian hipokampusnya, nah itu ada perubahan dari struktur hipokampusnya, seperti itu. Pada hewan coba, jadi bukan pada anaknya tadi, lain potong, tapi kan ada kejadian seperti ini, lalu kita lihat apa sih mekanismenya, ya lalu ada penelitian yang kemudian menggunakan buah coba, dibuat menjadi defisiensi zinc, Zn, ya kan, nah baru diamati tuh hipokampusnya, oh ternyata ada korelasinya nih, ada perubahan pada hipokampusnya, karena tadi Zn berfungsi pada enzim-enzim yang berperan di dalam metabolisme, di dalam pembentukan struktur ya, di dalam pembentukan neurotransmitter, seperti itu. Baik, Prof, terima kasih Prof, atas informasinya dan ilmunya Prof. Terima kasih. Ya, ada satu pertanyaan lagi nih, Bu nih, di chat komentar dari teman kita. Mungkin nih, salah satu pertanyaan lagi ya, Bu ya? Ya, silahkan. Oke, ada nih Bu di chat komentar pertanyaan dari teman kita. Oh, ini saya baca, apa nutrisi untuk otak yang kebas? Otak yang kebas ini maksudnya anu ya? Ya. Istilah kebas ini, kalau di otak nggak ada istilah kebas ya. Mungkin kalau kita, ini kan pandai kayak orang yang stroke gitu ya, salah satu gejalannya adalah dia mengalami penurunan sensitivitas ya. Jadi istilahnya ada kebas itu mati rasa ya. Seperti itu apa? Seperti itu yang dimaksudkan? Mbak Kesuma? Iya, Pro. Ya. Dua tahun yang lalu saya tabrakan. Jadi kepala itu bergantung di asfal. Sekarang kalau banyak mikir, kebas di kepala itu. Di kepalanya gitu ya. Di otak juga terasa kebas gitu. Gitu kan? Ya. Kalian-kalian kan istilah kebas, oke, kayak anu gitu ya. Oke. Nah itu kalau misalnya ada benturan kan, mungkin ada traumatik di situ ya. Nah itu kan biasanya kita harus lakukan dulu pemeriksaan lebih detailnya ya. Jangan-jangan memang ada struktur dari otaknya yang mengalami gangguan. Tapi kalau untuk fisiologisnya, fungsinya biasanya untuk yang kebas itu, kita bisa ini kan dengan vitamin. Jadi vitamin B6. B6 ya. Ya, B12. Nah itu biasanya dipakai tadi untuk memacu fungsi dari tadi yang kita belajar siklus metionin tadi. Di situ. Jadi konsumsi vitamin B12. B12 dikasih dokter. Kita kebalin. Iya, tapi dilihat dulu sudah diperisakan ininya? Bagus semua? Sken udah, udah bagus kata. Oh ya, berarti tinggal fungsi fisiologisnya aja ya. Jadi hilang kebasnya masih lama, Prof. Iya, dia memang seperti itu. Jadi minum obat terus ya, Prof ya? Obat yang memang diberikan kan ada obat-obat. Ada, kita kebalin B12. Untuk yang ini, tambah aja vitamin B sama vitamin D. Terima kasih banyak, Prof. Ya, sama-sama. Oke, baik. Mungkin. Oh, ada satu pertanyaan lagi nih, Bu. Mungkin terakhir ya? Mungkin. Cara olahraga untuk otak yang kurang mampu mengingat. Ya, tadi ada kan dikaitkan ya, olahraga dengan plastisitas. Nah, itu ya tadi dengan kita adanya. Oh, ternyata ada pengaruhnya? Jadi olahraga-olahraga yang sifatnya, apa ya? Jangan olahraga kayak angkat besi, itu enggak juga ya. Olahraga yang aerobik gitu ya. Mungkin lari tenang gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang dia, pokoknya dia menggunakan baik yang aerobik, yang menggunakan oksigen, maupun nanti yang sifatnya dia sedikit menggunakan oksigen. Sehingga nanti kan ada terbentuk laktat. Nah, dari laktat tadi yang akan bisa merangsang plastisitas dari sel neuron. Nah, itu yang dikatakan bisa untuk meningkatkan memori. Ya, jadi olahraga-olahraga yang sifatnya aerobik gitu ya. Tidak yang menggunakan energi yang terlalu besar. Seperti itu. Ada juga kalau mau rajin, ini salah satunya gerakan-gerakan yang meningkatkan. Ini kita konsentrasi. Ada yang disebut dengan senam otak. Nanti coba cari, Dema Wardah, buka YouTube itu banyak. Cari aja senam otak gitu ya. Nah, itu banyak sekali itu gerakan-gerakan yang sebenarnya adalah untuk memusatkan konsentrasi kita. Itu juga salah satunya upaya untuk memantuhkan. Ini sudah ada banyak penelitian. Jadi, kalau pada anak-anak sering dilakukan senam otak, oh ternyata bisa meningkatkan ininya, memori. Nah, pada lansia misalnya ya, sering dilakukan senam otak itu maka nggak gampang pikun gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, ada satu lagi nih, Bu. Tadi yang Raisa mungkin bisa bertanya. Oke, terima kasih. Ibu, saya mau tanya. Di daerah saya, tepatnya di daerah asal orang tua saya, di daerah pedalaman, itu masih banyak orang awam yang ibu-ibu hamil yang diberi obat dari bidan. Itu biasa dikasih asam folat, vitamin D, kalsium, sama zat besi. Tapi kebanyakan orang-orang awam itu obat-obatnya nggak diminum, nggak dikonsumsi gitu. Nah, sedangkan untuk orang-orang awam itu kadang makanannya masih kurang dari kata cukup untuk konsumsi asam folat, kalsium, zat besi, vitamin D. Nah, apakah hal itu bisa memicu stunting untuk salon bayi? Dan apabila itu bisa memicu stunting, bagaimana untuk menanganinya? Jika sudah terlanjur, terjadi kekurangan vitamin itu. Oke, itu aja dokter. Ya, permasalahannya kayaknya bukan cuma di daerahnya orang tuanya Depira saja deh. Itu permasalahan yang hampir ada di semua daerah ya. Masyarakat kita masih banyak yang tidak mau mengonsumsi zat besi, tanpa olat kalsium yang diberikan oleh bidan selama dia hamil. Macam-macam alasannya ya. Ada yang bau amis lah, zat besinya. Ada yang dia nggak bisa BAB lah karena kalsiumnya tinggi. Ada yang kemudian BAB-nya hitam, jadi dia takut gitu ya. Nah, jadi macam-macam. Nah, itu salah satu tugas kita adalah sebenarnya memberikan edukasi kepada masyarakat. Bahwa hal itu penting loh gitu ya, untuk tadi yang pertama adalah supaya zat gizi pada janin, pada waktu hamil itu terpenuhi. Selain untuk ibunya sendiri, yang paling penting adalah untuk janinnya. Nah, kenapa zat gizi itu perlu? Untuk pertumbuhan organ, baik tulang, otak, kemudian organ yang lain ya kan. Ada hati, ada jantung, pankreas ya, yang semuanya itu pastinya memerlukan zat gizi ya. Sehingga harapannya adalah kalau program yang dari puskesmas tadi, pemberian zat besi kalsiumnya sepertinya tadi itu berlangsung dengan baik dan diimplementasikan oleh masyarakat, artinya dikonsumsi dengan baik, angka stunting bisa kita turunkan kan. Anak-anak yang dilahirkan tidak lagi stunting. Bagaimana kalau sudah kejadian? Kalau kejadian misalnya kita dapatkan bayinya lahir ya, karena ibunya nggak mau minum zat besi, jadinya anemia gitu kan. Nah, salah satu kalau dampak dari anemia, maka nanti bayinya bisa BBLR. Misalnya ya, atau lahirnya prematur ya, itu dari sisi ibunya, ya kan. Bayi lahir prematur BBLR. Kalau dari sisi pertumbuhan janinnya tadi, kita lihat oja besi diperlukan tadi juga untuk pertumbuhan cel otak kan. Nah, maka nanti pengembangan cel otaknya bisa terganggu. Nah, kalau misalnya seperti itu, kita tahu lahir bayi BBLR, kemudian panjang badannya juga di bawah 48 cm misalnya ya, nah, maka kita selama masa 2 tahun, 2 tahun mulai dari 0 bulan waktu dia lahir sampai 2 tahun itulah yang kemudian kita genjot. Kita katakan kepada ibunya, ibu jangan lupa ini dikasih ASI, ASI effluxive selama 6 bulan, ya kan. Karena ASI tadi sumber DHA juga, kemudian sumber untuk antibody ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti setelah 6 bulan harus NPA-C. Sampai dia 2 tahun. Tapi kalau kejadian itu misalnya sudah anaknya usia 2 tahun, nah itu yang agak sulit. Sulit untuk mengejar. Karena apa tadi otaknya sudah 70% kan di 2 tahun itu? Ya kan? Harusnya terbentuk sudah 70% karena dia ada hambatan, yaudah nggak bisa terkejar sebenarnya ya. Sulit tulang, pertumbuhan tulangnya juga seperti itu. Tetapi kita tidak bisa juga mengatakan bahwa pada ibunya, ibu anak ibunya sudah terlambat, nggak bisa lagi. Bisa seperti itu kan? Nanti orang tuanya jadi, aduh gimana gitu ya. Nah, paling tidak kita mengatakan, oke ibu walaupun sulit dicoba, tetap diusahakan untuk memberikan asupan di dia. ibu, kemudian memberikan stimulus-stimulus tadi, rasangan, ya. Rasangan untuk otaknya gitu ya, dalam bentuk apa-apa permainan, dalam bentuk tadi senam otak, dalam bentuk visual, ya, mendengar, dan sebagainya. Seperti itu yang harus kita lakukan itu jadi, kejadian di tempat orang tua dektira itu sebenarnya juga banyak kejadian di daerah-daerah lain yang seperti itu. Makanya kenapa stunting kita tinggi, ya. Nah, itu yang harus kita bisa berikan edukasi ke masyarakat semuanya. Begitu ya, Dek Tira. Oke, terima kasih dokter. Ya. Oke, baik. Apa sudah nih teman-teman untuk ceritanya jawabnya nih, sebelum saya lanjutkan. Tahu Ibu, sudah nih untuk penjelasannya kepada teman-teman semua? Luar biasa nih semuanya. Oke. Tadi teman-teman penjelasan yang diberikan oleh narasumber kita. Semoga sangat bermanfaat ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman semua di sini nih, kita masuk ke sesi yang terakhir ya. Seperti yang tadi awal sudah saya jelaskan, kita ada sesi kahun nih untuk teman-teman semua. Nah, teman-teman semua juga nanti ada berkesempatan mendapatkan doorpress nih, untuk siapa yang nantinya menjadi pemenang di kahun kita. Teman-teman bersedia gak nih untuk mengikuti kahunnya? Oke. Nah, di sini tadi saya sudah taruh ya untuk link kahunnya. Teman-teman bisa nanti bergabung. Oke, saya share screen. Itu bergabung. Sebentar ya, saya buka untuk Oke, sudah terlihat teman-teman? Sudah, Pak. Silahkan teman-teman, linknya sudah saya taruh di komentar ya, teman-teman bisa langsung bergabung. Nah, untuk gameplaynya silahkan masuk di nomor yang sudah tertera di layar kalian masing-masing. Silahkan. Nanti kalian berkesempatan mendapatkan doorpress nih, teman-teman. Oke, kita tidak banyak ya untuk waktunya. Mungkin silahkan nih untuk bergabung. Silahkan bergabung. Oke, silahkan yang lain nih. Soal-soalnya mengenai yang tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita. Dan juga dijelaskan oleh rekan saya. Jadi, harapan teman-teman tadi pasti sudah menyimak ya. Pasti, jika yang menyimak pasti bisa menjawab soal-soalnya. Ini yang lain silahkan nih, tunggu nih. Karena waktu kita yang terbatas juga nih. Agar tidak terlalu suara untuk tidak mengganggu waktu teman-teman semua. Oke, bisa langsung saya mulai saja nih, teman-teman. Teman-teman sudah siap belum nih? Siap, Kak. Oke, kita mulai ya. Untuk soal terbuka. Oke. Oke, untuk soal yang pertama. Waktunya 10 detik ya, teman-teman. Oke, baik. Untuk soal yang pertama, siapa nih yang menjadul teman-teman? Oh, ada siapa ini? Ada Holi. Oke, tenang saya, teman-teman. Masih ada soal yang lain. Bukan bisa membalap nih. Soal yang kedua. Silahkan. Oke. Oke. Oke, untuk yang soal kedua, siapa nih yang untuk di posisi pertangga? Oh, dibalak oleh Aini. Oke, baik. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Oke. Oke. Oh, untuk soal ketiga masih Aini nih. Di posisi pertama, kita lanjut. Oke. Oke, dibalak sama Ara nih, teman-teman. Oke, masih ada soal berikutnya. Oke. Oke, masih di posisi pertama itu masih ada arah, teman-teman. Oke, kita lanjut untuk soal yang terakhir. Oke, siapa kan nih pemenang untuk kahut kita pada pengetahuan hari ini? Juara ketiga ada Sintia, kedua ada ini, dan yang pertama ada... Ara, oke, selamat untuk Ara. Nah, untuk Ara mungkin bisa di screenshot ya, karena kamu sudah memenangkan kampus kita pada pengetahuan kali ini. Bisa di screenshot, nanti kamu bisa menghubungi nomer yang sudah saya tulis atas nama Sopi. Oke, bisa nanti kamu menghubungi admin kami. Ini bernama Ara ada? Izin ada, Kak. Oke, jangan lupa di screenshot ya, nanti bisa menghubungi nomer yang sudah saya tuliskan atas nama Sopi. Nanti bisa kamu tunjukkan. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman untuk partisipasinya mengikuti kahut kita. Jangan patah semangat ini, karena nanti banyak sekali kegiatan-kegiatan seperti ini bisa teman-teman ikuti, dan juga ada Sintia Kahutnya sudah pastinya seperti itu. Oke, karena untuk kita juga yang terbatas nih, mungkin bisa kita akhiri ya, teman-teman ya, karena sudah sore juga. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir nih. Semoga pernah manfaat ya. Untuk teman-teman semua, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mengolah maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!